Hai semuanya, kali ini saya akan membagikan resep cara membuat klepong ketan Sebelum menonton, jangan lupa subscribe ya Dan tekan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Selamat menonton Bahan-bahannya adalah 120 gram tepung beras ketan, saya pakai rosebren Air secukupnya Kelapa parut yang sudah saya kukus sebelumnya, secukupnya Ini ada tepung beras, saya pakai 3 sendok makan, kurang lebih seperti ini kalau ditakar dengan gelas Gula merah secukupnya Dan pewarna hijau pandan secukupnya Masukkan tepung beras ke dalam tepung ketan Aduk-aduk terlebih dahulu agar merata Beri sedikit garam Masukkan pewarna hijau pandan secukupnya Warna hijaunya sesuai selera ya bun Masukkan tepung beras ke dalam tepung ketan Masukkan air sedikit-sedikit Aduk perlahan Sampai adonan tercampur Jika dirasa masih keras Boleh ditambah lagi airnya Saya mengaduknya pakai tangan saja ya bun Sebelumnya saya sudah cuci tangan Karena kalau pakai sendok Kayaknya sulit untuk mengetahui Kekenyalan dari adonan Nah ini tampaknya masih keras Boleh kita tambah lagi airnya Jika kita pakai tangan saja ya bun nah ini tampaknya adonan sudah pas sudah siap untuk kita isi dengan gula ambil adonan tepung ketan lalu pipihkan isi dengan gula merah tutup kembali lalu bulatkan seperti ini masukkan ke dalam air yang sudah mendidih lakukan sampai semua adonan tepung habis apabila adonan sudah mengapung itu tandanya sudah matang boleh diangkat setelah diangkat langsung kita masukkan ke dalam parutan kelapa yang sudah kita kukus jangan lupa subscribe ya dan tekan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video video terbaru dari saya terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati